Intro Banyaknya para wira usaha baru di Provinsi Jawa Barat khususnya ini tentunya setidaknya bisa mengurangi sedikit angka pengangguran dan juga mungkin mengurangi kesenjangan sosial ya tentunya ya, peringkatkan perekonomian namun ini terus harus tetap dipantau sejauh mana perkembangan mereka dan juga apa saja sih yang menjadi kendala para usaha baru ya Betul, ini khusus untuk para wira usaha muda baru karena kalau kita berbicara mengenai yang muda yang muda pasti harus berprestasi satu itu ya nah siapa saja yang memang dikategorikan sebagai pemuda ternyata menurut definisi dari PBB dinyatakan bahwa yang bisa dikategorikan pemuda adalah sekitar umur 16 tahun sampai dengan umur 30 tahun saya sih ya wah ternyata Pak Mirsa ya nah pemuda-pemuda yang kemarin dikumpulkan di acara Temu Bisnis Wira Usaha Muda Baru 2017 di bawah binaan dari Dispora Kota Bandung ini ternyata jumlahnya ada 400 orang yang hadir dan juga mereka melakukan media temu untuk berkonsultasi dengan setidaknya ada 10 konsultan yang akan membantu permasalahan mereka oke dalam memasarkan produknya bukan ajang jualan kemarin nah itu udah jadi konsultasi bisnis apa saja kendalanya bagaimana solusinya terus ketika produk kita sudah dikenal bagaimana agar bisnis kita tetap stabil dan lain sebagainya betul sekali kalau punya masalah tentang packaging disana ada konsultannya kalau punya masalah mengenai bagaimana cara mengeksplor produknya disana juga ada masalah untuk hak patent kekayaan intelektual didatangkan juga para konsultannya termasuk pajak-pajaknya dan lain sebagainya iya betul sekali anda punya masalah hati ke psikolog lah bukan ke konsultan bisnis ya enggak ada hari minggu hari itu oh iya di lapangan gak sibuk iya kalau tidak di area Carvide atau di Balai Kota itu sudah ada biasanya apa namanya si kasih kalau tidak si kasih ya mobil apa gitu mobil kasih gitu ya iya jadi konsultasi apapun masalah pribadi anda sekarang itu jadi kalau ada masalah gak usah galau-galau udah banyak konsultannya oke dan gak perlu juga diposting di timeline masing-masing ya nanti haters kita pada senang oke tapi yang paling penting adalah para wira usaha muda baru yang dikumpulkan oleh dispora di bawah binaan dispora Kota Bandung melalui KADIN Kota Bandung ini harus kita berikan apresiasi yang positif karena membantu perkembangan para wira usaha muda baru untuk selalu berkembang itu dan ini dia liputan program wira usaha baru sejalan dengan cita-cita dan itiar Pemprov Jawa Barat menghadirkan pertumbuhan ekonomi inklusif dampaknya diharapkan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tingkat pengangguran dan kemiskinan dapat dibebaskan lebih cepat dan kesenjangan ekonomi juga dapat diperkecil sejak dicanangkan beberapa tahun lalu pertumbuhan wira usaha baru terus meningkat setiap tahunnya aneka macam produk dihasilkan oleh wira usaha baru tersebut dalam prosesnya terdapat beberapa kendala yang menghampiri misalnya saja pada kualitas produk, kemasan produk, serta cara memasarkannya berdasarkan hal tersebut pada selasa 5 Desember 2017 Dispora Kota Bandung menggelar sebuah kegiatan yang diikuti oleh sekitar 400 wira usaha baru binaan Dispora Kota Bandung Pada kegiatan tersebut digelar beberapa agenda penting yaitu talk show kemitraan usaha dengan narasumber Peri Tristianto serta konsultasi bisnis Kegiatan ini dirasakan banyak sekali manfaatnya oleh para peserta Melalui talk show banyak sekali terungkap permasalahan-permasalahan yang dialami oleh para wira usaha tersebut Selain kegiatan berupa pemaparan materi serta konsultasi bisnis para wira usaha baru pun menggelar berbagai produk yang mereka hasilkan Melalui kegiatan ini, Dispora Kota Bandung senantiasa memberikan bimbingan langsung kepada para wira usaha baru sebagai bentuk kepedulian akan kemajuan perekonomian masyarakat Kota Bandung Selain hal tersebut ada lagi beberapa kegiatan Dispora Bandung yang memberikan dorongan langsung akan kemajuan wira usaha Hari ini merupakan suatu rangkaian rangkaian daripada penciptakan Wira Usaha Muda Baru Kota Bandung dimana kita sama-sama ketahui bahwa program pemerintah Kota Bandung Pak Wali Kota selama pemimpin beliau ingin menciptakan 100 ribu wira usaha muda baru yang salah satunya di Dispora Kota Bandung Dispora dalam hal ini diberi kewenangan untuk menciptakan 3500 wira usaha muda Kota Barung Nah, tahun sekarang ini adalah merupakan rangkaian dari untuk penciptaan wira usaha muda baru kami mengharapkan ada 400 tercipta tahun 2017 saat ini harapannya mereka ini bisa mandiri nantinya menjadi wira usaha muda dan mereka bisa membina rangkaian-rangkanya di masing-masing gay kewilayahan sehingga akan menolorkan wira usaha muda baru lagi untuk selanjutnya bisa tercipta 100 ribu wira usaha baru di Kota Bandung rangkaian pun ada rangkaian pertama adalah mengandalkan FGD seminar sudah itu workshop dan coaching klinik di akhirin dengan temu bisnis temu bisnis disini adalah melibatkan daripada unsur-unsur BUMD, BUMN dan para praktisi-praktisi serta penggiat kemira usaha Kota Bandung produk saya Dapur GG Dapur GG punya berbagai macam produk yang lain juga seperti makanan, minuman, dan lain-lain nah yang paling penting adalah kesan-kesan saya menjalankan bersama WUB ini saya belajar banyak saya berterima kasih banget kepada Kadin dan Dispora karena mau mengajarkan kami-kami yang masih muda ini terus terang kami banyak sekali kekurangan tapi setelah ikut pelatihan dari Kadin Dispora selama 6 bulan ini banyak sekali pelajaran yang kami dapat luar biasa sekali kami yang tadinya tidak bisa menjadi bisa awalnya dari seminarnya itu membuka semua wawasan tentang kami selain itu password shop wah itu luar biasa sekali penting sekali pengetahuan tentang keuangan yang belum kami dapatkan dari manapun juga terima kasih sekali untuk Pak Ridwan dan Pak Bintaro dan Pak Gun yang mengajarkan kami di acara wawasan itu dan kemudian di acara coaching klinik disana kami bercerita tentang bisnis kami sangat dalam sekali disitu kami menjadi pelong dan luar biasa lah pokoknya selama mengikuti kegiatan ini kami banyak mendapatkan ilmu disini juga kita dapat banyak relasi yang bisa membuat yang bisa bikin kita berkembang dengan produk kita selain itu kalau mengikuti acara ww ini kita dapat kayak kegiatan coaching klinik terus seminar terus dan terakhir ini temubisnis lain itu ada marketplace juga kita diselin marketplace buat perjualan produk-produk kita di event event di Suara terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih